PENGERJAAN MEGA PROYAK KERETA CEPAT JAKARTA PENGERJAAN MEGA PROYAK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG, KEDATANGAN RIBUAN BATANG REL YANG PANJANG PERBUAHNYA MENCAPAI 50 METER. REL-REL TERSEBUT DIDATANGKAN PADA PERIODE NOVEMBER 2020 HINGGA MART 2021 LALU, LANGSUNG DARI CINA MELALUI PELABUHAN CILACAP, SEBELUM AKHIRNYA DIDATANGKAN KE DEPO TEGAL LUAR. Total sebanyak 12.539 BATANG REL KERETA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG BEROPERASINYA KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG. Ribuan batang rel tersebut merupakan rel dengan standar UIC-60 atau R-60 dengan panjang 50 meter tanpa sambungan serta berat 3 ton per 1 batang relnya. Pemasangan pun harus dilakukan per 500 meter atau per 10 batang rel untuk menghindari lekukan yang bisa mengakibatkan kereta disfungsi saat melaju kencang. Dengan spesifikasi tersebut merupakan pertama kalinya dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Uji coba pun telah dilakukan untuk mengetahui kemampuan rel dan memastikan kekuatan rel tersebut bisa digunakan dengan aman dengan laju kecepatan kereta yang mencapai 250 hingga 350 km per jam dengan estimasi waktu tempuh antara 34 hingga 44 menit dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya. Menurut General Manager Material dan Equipment PT KCIC Jarod Ariwibowo, pengerjaan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut telah menginjak angka 70 persen dan ditargetkan akan rampung serta bisa beroperasi secara konvensional pada Desember tahun 2022 mendatang. Jadi pada tahapan sekarang ini KCIC melakukan akutan perdana rel panjang 50 meter dari Cilacap menuju ke Depo Tegaluar. Tahapan pertama adalah yang sudah dielah hari dilakukan adalah melakukan uji coba trek tersebut ya. Antara Cilacap menuju perancaikan itu sudah dilakukan pada bulan November yang lalu tahun 2020 dan hasilnya sudah direkomendasikan untuk bisa dilalui. Selain bisa memangkas waktu secara signifikan dengan adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, diklaim bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitaran Satriun Kereta Cepat yakni di Jakarta dan Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV